Kalau saya yang penting orangnya jadi lah. Bisa, jadi ada orang jadi orang penting, itu kalau istilahnya pejabat, karir ya. Kalau kita sebagai komedian, sebagai pengisi acara. Yang penting orangnya jadi, itu udah Alhamdulillah bersyukur saya. Bener, saya tuh. Kayak A ini, ngisi acara ini gini. Saya tuh ketika ditelepon event organizer untuk ngisi acara ini, saya dilema Pak. Ini antara saya ambil atau saya terima, gitu kan. Saya, kan sama. Kan sama. Saya dilema, ini akhirnya setelah, ya hampir seminggu saya putuskan, oke saya terima. Karena kalau nggak saya terima ini diambil orang, Pak. Karena duit. Ini menyepelekan saya. Terus terang, kalau untuk win, apalagi nanti sebenarnya ada. Nggak mikir uang dulu ya. Saya nggak pernah mikir uang dulu. Terus terang. Kalau untuk win, saya nggak pernah mikir uang dulu. Mantep dong. Karena uang dulu kan udah nggak laku, Pak. Yang saya pikir uang sekarang lah. Uang dulu, ngapain saya pikirin kan? Nggak, maksudnya di depan, ya istilahnya ini win lho, Pak. Masa-masa Bapak masih mikirin dunia? Makanya saya pengen, dunia pendidikan itu prioritas buat saya. Maka apalagi universitas Islam negeri dulu kan? Makanya niat saya di sini tuh, apa ya? Ibadah. Pahala. Bener, yang saya pikir hanya pahala. Nyari pahala, ibadah. Saya nyari pahala, ibadah di atas saya. Kalau uang? Uang itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya sholat ya, ibadahnya. Uang itu hanya wudunya itu, Pak. Hanya wudunya itu. Jadi kalau nggak wudu, nggak sah sholatnya. Cuma itu aja kok. Iya kan? Yang penting niat ibadah. Iya. Niat ibadah. Niat saya ibadah. Nah, bicara pendidikan, Pak. Mungkin banyak yang bisa kita sharing. Bapak SD, SMP. Nah, sebentar, mohon maaf. Bapak-Ibu, bukan bermaksud merendahkan. Ada dua orang di panggung, ini beda kualitas. Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak-Ibu saksinya ya. Ingat waktu SD? Ya, ingat lah, Pak. SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal. Naik terus, saya. SD ditempuh? 6 tahun. Ini kualitas jauh di bawah standar. Normal, Pak. SD ditempuh 6 tahun. Saya, SD, saya tempuh. Jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda, 6 menit sudah nyampe. 6 tahun kamu? Itu kamu nyampe sekolah? Sudah lulus itu. Kamu kesasar. SD kok 6 tahun baru ketemu. Sekolahnya. Sekolah. Saya kan tanya tadi, bukan masa pendidikannya. Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun. Ini kesasarnya keterlaluan. Kamu beda negara SD-mu. Dan kamu jalan kaki. Bapak terasok pinter enggak? Dalam hal pendidikan SD. Ini lagi pertanyaan yang menurut saya enggak penting. Ya jelas enggak lah. Enggak, tapi gini. Saya itu kenapa, walaupun kuliah ITS, Bapak-Ibu ya. Kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari, bakat saya melawak. Sejak saya SD. Saya sadar. Oh, passion. Saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Tahunya dari mana? Zaman saya SD itu caturulan dulu. Jadi setahun terima rapot yang tiga kali. Kenapa saya merasa bakat saya melawak? Setiap saya terima rapot, kelas 1 SD mulai itu. Kalau saya tunjukkan ke orang-orang. Orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru melihat rapot saya. Mereka sudah ketawa. Di situ saya, oh bakat saya melawak. Belum ngomong saja, sudah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak. Saya tingkatkan. Semakin caturulan setahun, tiga kali terima rapot itu. Saya tunjukkan, semakin kenceng ketawanya. Akhirnya saya tingkatkan. SMP, SMA, saya tingkatkan. Cuma, karir saya melawak memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya, saya tunjukkan ke Bapak-Ibu saya. Saya tunggu ketawa. Tidak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, ah Bapak-Ibu saya enggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saatnya itu ya, matematika, IPA, IPA, zaman SD itu kalau enggak 9, 10, 9, 10. Ya bagus itu. Teman-teman 100 kok. Bagus gimana kamu? Ya, padesan. Ngerjain PR, tetap ngerjain PR. Loh, saya itu paling rajin ngerjain PR. Loh, kok tetap nilai jelek? Loh. Ngerjain PR. Jadi kalau dulu saya SD, kalau dapat PR, tugas yang dikerjakan di rumah kan. Jadi PR, halaman sekian sampai sekian. Saya buka tuh, bukunya. Set, halaman misalnya halaman 45 sampai halaman 50. Saya buka, set. Saya taruh meja. Saya ambil bullpen. Saya deketi. Saya mau kerjakan. Ih, saya tinggal. Ya kerjain PR. Jadi mau, ih, saya enggak jadi. Saya kita enggak kesan. PR-nya dikerjain. Ya, kan tugasnya ngerjain PR. Karena saya PR, saya kerjain. Pak, ngerjain PR itu, ada PR, ditulis, dikerjakan. Itu mengerjakan PR, bukan ngerjain. Kamu kan tanya-tanya ngerjain. Saya kerjain PR-nya. Udah saya deketi, saya tinggal lagi. Sampai nangis PR-nya ya. Ya ampun, ya ampun. Makanya Alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun saya pelawak. Tapi saya itu komit ya. Iya. Sama istri saya itu. Saya itu sejak menikah. Setelah menikah, mulai besoknya saya hampir tiap hari. Kasih duit sama istri. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sampai sekarang. 25 tahun saya udah menikah. Hampir tiap hari kasih duit. Jadi menikah besoknya saya kasih istri. Hampir. Besoknya lagi saya akan mau kasih uang istri. Hampir. 25 tahun hampir tiap hari. Belum pernah kesampean. Itu pelit namanya. Pelit gimpa. Pelit gimpa anak. Saya itu, walaupun pelawak saya sama istri yang namanya, ini buat saya prinsip ya. Apapun permintaan kebutuhan istri, selalu saya cukupi. Itu harga mati buat saya. Apapun. Apapun yang diminta istri, kebutuhan istri, selalu saya cukupi. Pak minta atas Pak. Cukup ya. Cukup. Nah tidak. Saya cukupi. Pak minta gelang. Sudah saya bilang cukup. Jadi saya mencukupi kebutuhan istri dengan sebuah. Minta apa saja saya cukupi. Itu bukan saya cukupi, gak dikasih. Ya kan apapun. Dipintah. Nah balik lagi ke pendidikan anak gitu tadi loh Pak. Anak. Anak. Kalau mendidik anak waktu Bapak nilai-nilai. Oh saya. Kan dalam pendidikan itu, apakah sekarang itu nilai itu penting? Harus sekian harus sekian. Sekarang, bukan sekarang. Saya melihat memang kadang-kadang kita itu terjebak. Pendidikan itu hanya masalah akademis. Jadi nilai itu hanya diukur dengan akademis. Tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu bahwa budi pekerti itu juga penting banget. Makanya Bapak-Bapak ini luar biasa. Selain pintar, budi pekerti. Itulah pendidikan. Kalau hanya memontingkan akademis. Makanya saya di rumah itu demokratis. Saya gak pernah maksa anak saya belajar, gak pernah. Saya itu demokratis. Anak saya itu kreatif. Kalau mau belajar, Pak. Aku lempar koin, Pak. Ya oke. Saya itu kan demokratis. Boleh? Kalau angka, aku main-main, Pak. Ya. Kalau gambar, aku tidur, Pak. Oke. Loh, terus belajar pun kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Ya namanya kesepakatan ya, Bu ya. Jadi ya kita gak pernah belajar anak saya. Karena ngelempar koin jatuhnya berdiri itu susah. Bapak-Ibu silahkan coba. Nilai kalau nilai. Akhirnya nilainya juga gak karu-karuan kan. Ya buat saya. Nah. Ketika saya demokratis, ternyata hasilnya gak bagus. Disitulah saya, oh ini saatnya saya harus keras. Oke. Makanya akhirnya melihat perkemuk kok seperti ini. Gak belajar, dia gak. Saya ikuti maunya kok seperti ini. Akhirnya saya agak keras, saya ancam. Kalau sampai besok, karena ulangan besoknya matematika. Kalau sampai besok nilai mematematika ulangan jelek. Terpaksa. Kamu pulang ke rumah, jangan pernah panggil saya bapak. Saya keras. Mantap. Karena ini memang sudah waktunya. Besoknya saya tunggu pak. Pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Bapak ini siapa ya? Udah saya langsung tahu nilainya kira-kira. Anak saya itu kreatif. Anak saya itu kreatif, benar. Dia itu dulu waktu SD. Masih kecilnya udah kreatif. Biasanya pulang sekolah itu kan jam 12, jam 1. Ini pernah jam 9 udah pulang. Saya pas belum berangkat itu saya di rumah. Kok kamu tumben jam 9 udah pulang? Udah apa? Emang boleh? Udah izin bu guru pak? Oh yaudah. Menurut saya gak ada masalah. Eh gak lama saya lihat kok gurunya jalan. Loh itu kayaknya bu guru mau ke rumah. Pak, papa sembunyi pak di kamar pak. Duh urus aja apa kok papa kamu suruh sembunyi. Aku tadi minta izin pulang. Papa sakit keras masuk rumah sakit. Itu anak saya bu. Bener bu. Itulah anak saya. Kreatif tapi kebablasan. Ya tapi bagaimanapun akhirnya ya saya kan harus menjaga nama baik anak saya kan. Makanya saya sembunyi dulu ke kamar. Begitu gurunya datang urusan selesai. Gurunya pulang. Baru saya keluar kamar. Saya kasih pelan-pelan. Namanya anak ya masih SD. Pelan-pelan saya kasih tau. Kamu gak boleh seperti itu. Kamu boleh kreatif. Kamu boleh tapi gak boleh kebablasan. Mau pulang cepat alasan papa sakit keras masuk rumah sakit. Jangan. Kan masih ada mama. Mama kek yang sakit keras. Jangan papa. Sama anak itu gak boleh keras. Saya itu kalau emosi marah. Sama anak itu gak pernah kok. Bentak bicara kasar gak pernah. Wih mantap. Saya gak pernah. Saya cukup melotot gitu. Ya tangan nyakit dikit lah. Nyakit gini. Bahasa Arab. Kan katanya membiasakan bahasa Arab juga di rumah. Oh saya itu mohon maaf. Saya lima tahun di Tebu Hirang. Wih. Jual parfum. Loh yang disebelah saya itu bapak. Kamu yang jual saja. Iya. Temen lama ternyata. Diajarkan. Kan orang biasa Inggris. Inggris. Inggris gitu. Kalau saya bahasa itu penting. Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Saya tekankan di rumah. Kalau saya memang lebih jago bahasa Arab sih. Dibanding bahasa Inggris. Oh bahasa Arab. Oke. Misalnya mau di teswa. Iya misal. Bahasa Arab bisa. Kayak gini nih. Yang sini kan ringan aja ya. Iya. Sapi datu. Iya oke. Selamat pagi. Ba'daw subuh. Selamat siang. Ba'daw zuhur. Selamat sore. Ba'daw asar. Selamat malam. Ba'daw isya. Memang sholat lima waktu saya rutin. Alhamdulillah. Tapi kalau bahasa Inggris. Saya memang. Saya bukan gak pinter ya. Saya tuh apa. Saya tuh kalau sudah ngomong bahasa Inggris. Susah berhenti pak. Makanya daripada susah berhenti. Mending gak saya mulai. Tapi tetap anak saya. Walaupun bapaknya gak pinter bahasa Inggris. Anak saya harus pinter bahasa Inggris. Makanya. Saya tuh bikin aturan di rumah. Semua anggota keluarga di rumah saya itu. Setiap Senin sampai Jumat. Workday ya. Itu ya. Itu komunikasi antara anggota keluarga di rumah. Harus dalam bahasa Inggris. Itu aturan yang saya bikin. Satu kata. Keluar dari mulut gak bahasa Inggris. Senin sampai Jumat. Denda. Lima ribu. Satu kata. Lima ribu. Kalau Sabtu minggu baru bebas. Pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah Sabtu minggu. Bapak yang kena banyak. Ya makanya kalau bikin aturan kan yang meringankan kita ya Pak. Kalau aturannya setiap hari saya yang bayar denda paling banyak dong. Ini waktunya habis ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Cukup ya. Bapak Ibu sudah cukup? Ada yang belum ada yang sudah cukup Pak. Saya begini. Kalau materi saya untuk materi melawak saya masih banyak. Semua saya berdiri disini juga karena untuk memenuhi kebutuhan materi juga sih. Tapi kalau materi melawaknya masih banyak Pak. Kalau gak percaya silahkan. Diundang lagi di acara berikutnya. Peluncuran ini ya. Span UMPT KIN. Nah setelah ini. Nah kalau nanti Bapak Ibu ada acara di kampus masing-masing. Di UIN di seluruh Indonesia. Ini saya umumkan. Saya lancangilah manajemen gak apa-apa. Kalau ngundang lagi saya. Ini resmi saya sampaikan. Cukup membayar saya 50%. Bener nih. Bener. Cukup bener. Kalau UIN ada acara di kampus masing-masing. Dimanapun ngundang acara saya. Cukup bayar 50%. 50% DP. 50% pelunasan. Jadi gitu. Sama itu. Beda kan dua termin. Gak harus lunas lagi. Aduh. Tapi terus terang. Kita mau masuk era digital. Makanya ini. Peluncuran ini juga. Dalam menghadapi era digital. Sekarang Pak daftar-daftar. Kayak gini. Sudah online. Jadi kita. Saya hadir disini aja. Walaupun melawak karena digital. Wih mantap. Karena begitu antara panditia. Dan manajemen secara digit. Sudah cocok. Nah saya hadir. Digital. Digit adalah segalanya. Digital. transformasi lah istilahnya. Pasti digital selalu diikuti dengan transformasi. Transformasi begitu saya sudah ditransfer. Dikasih informasi saya. Ada masa-masa transisi pasti. Karena begitu sudah ditransfer. Kantong saya terisi. Transisi. Bukan itu. Digital tuh. Maksudnya gini. Kita gak bisa manual dalam tetap. Harus adaptasi. Dimanapun termasuk pendidikan. Gini deh. Di rumah Bapak sudah menerapkan digital. Loh. Saya itu mohon maaf. Saya pasang wifi di rumah saya. Udah ada wifi. Loh wifi saya. Sekarang dimana-mana Pak. Warko. Pak Bersma ada wifi. Tapi wifi saya langganan paling kenceng. Eh paling mahal. Karena saya mau yang paling kenceng. Olahannya bulanannya paling mahal. Berapa MBBS? Wah saya pokoknya. Saya minta yang paling mahal. Yang paling kenceng. Dan benar terbukti. Bapak Ibu kalau gak percaya. Mampir ke rumah saya. Wifi di rumah saya. Begitu login. Langsung lock out. Kewenceng Pak. Ini mahal saya bayar. Gak masalah. Kewenceng gini. Puas saya. Begitu login. Lock out langsung. Login lock out. Belum ada kan. Sekenceng itu Pak ya. CCTV ada. CCTV juga dipasang. Rumah menyempel. Rumah saya itu carportnya kecil. Tapi saya pasang dua kamera. Mana? Loh kamera ini ngawasi kamera ini. Kamera ini ngawasi kamera. Saya udah enam tahun pasang. Kameranya gak hilang Pak. Sepeda motor empat kali sih hilang. Kameranya gak. Itu bagus. Coba. Bapak semakin ditanya semakin bingung. Gini Pak. Ini kan Bapak di depan orang-orang yang berpendidikan. Paling gak ngomongnya itu ada isinya gitu lho Pak. Dari awal sampai akhir Bapak ini bercanda aja gitu. Ini Bapak Ibu. Kenapa saya kesannya omongan saya gak ada isinya ya kan. Iya. Karena saya itu menyesuaikan dengan kultur. Karena mari kita ingat-ingat ketika kita sekolah. SD sampai SMA. Sepintar apapun Bapak Ibu. Termasuk kamu. Siapapun. Ketika sekolah SD sampai SMA. Ada pelajaran. Yang murid gak pinter. Sampai murid yang pinter. Kalau pelajaran itu datang. Semua pasti bahagia. Olahraga. Olahraga ada yang seneng ada yang gak. Habis ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler itu kenapa diberi pilihan. Karena ada yang suka ada yang gak. Biar milih. Apa dong. Pelajaran yang ditunggu. Dan setiap pelajaran datang. Semua murid bahagia adalah. Pelajaran kosong. Loh. Bapak Ibu ingat jadinya kan. Murid yang gak pinter loh. Apalagi senengnya. Apalagi yang lupa bikin PR. Wah itu paginya deg-degan. Begitu pas datang pelajarannya. Pelajarannya kosong. Oh lega. Jadi pelajaran yang paling ditunggu. Yang membuat semua murid bahagia itu pelajaran kosong. 12 tahun. Kita terdidik dengan. Seperti itu. Makanya itu akan menjadi budaya. Kultur. Makanya sehebat apapun Bapak dan Ibu. Tetap seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan ini kosong. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Saya sengaja memang. Gak ada isinya itu saya sengaja. Menyesuaikan kultur. Gak tahu Pak. Untung gak ada Pak Menteri di sini. Untung gak ada Pak Menteri kalau ngomongnya gini nih. Iya sih. Iya sih. Tapi sempat ketemu tadi. Tadi memang tadi sore Pak Menteri begitu sudah landing di Juanda. Iya. Beliau sempat telepon. Terus ngomong apa? Loh gak tahu. Loh katanya sempat telepon. Ya pasti sempat lah. Masa Pak Menteri gak sempat telepon? Pasti sempat. Loh siapa yang bilang telepon saya. Kan saya gak bilang Pak Menteri telepon saya. Terus? Pak Menteri ketika sampai di Juanda sempat telepon. Loh beliau telepon siapa ya? Terserah beliau. Orang saya gak ngomong telepon saya. Sudah Pak. Bapak makin ngelantur. Paling gak dikasih. Ada sedikit gitu loh Pak. Di ujung yang bermanfaat motivasinya. Baik baik. Oke. Setelah saya bercanda tadi. Mohon maaf tadi bercanda. Jangan dianggap. Guyon ya Pak ya. Saya yakin. Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Hadir disini untuk peluncuran. Hal yang luar biasa ini. Tujuannya adalah. Saya tahu betul. Bapak Bapak Ibu ingin berjuang. Untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya tahu persis itu. Jadi Bapak Ibu hadir disini. Semangatnya adalah berjuang. Dan yang perlu saya ingatkan. Berjuang itu butuh bersatu. Berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua. Karena kalau bernya dua jadi ber-berjuang. Bapak. Berjuang kan butuh bernya cuma satu ya Bu ya. Kalau dua jadi ber-berjuang. Atau berjuang ber. Loh gak enak. Pak Rektan tuh sudah mau tepuk tangan gini. Begitu Bapak ber-berjuang gak jadi. Tapi Pak. Oke. Ya memang bener. Berjuang butuh bersatu. Satu. Jangan dilebihin. Kalau bernyata lebih dari satu. Gak enak. Ber-ber. Kalau dua ber-berjuang. Kalau tiga jadi ber-ber-berjuang. Jadi berjuang butuh bersatu. Serius. Serius. Baik. Karena berjuang bersatu. Kebersamaan. Kenapa ada peluncuran dari seluruh Universitas Islam Negeri di Indonesia. Karena tujuannya adalah begini. Ini adalah tujuan bersama. Sudah tidak ada lagi. Kamu uin mana. Kamu uin mana. Tapi inilah uin. Tidak ada lagi. Hal yang bersifat individu. Ini adalah kebersamaan. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu. Hilangkan kata aku. Ganti dengan kita. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab aku. Tapi itu tanggung jawab kita. Perjuangan bukan hanya perjuangan aku. Ini perjuangan kita. Karena nanti keberhasilan kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan aku. Tapi itulah kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita. Mulai malam ini. Berarti ini job kita Pak. Ini job aku. Ini job aku Pak. Kamu jangan. Katanya ganti aku dengan kita. Itu untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengitang-ngitakan aku. Pak ini job aku Pak. Ini job aku. Bukan job kita. Kamu belum aman. Aku udah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktu. Sekali lagi. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah. Mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf. Atas keretakan keluarga gading. Dengan gisel. Sehingga tidak. Tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar gajah. Kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang. Mudah-mudahan kita diundang lagi. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.